Penyambutan Kepala Desa Teluk Bakau terpilih periode 2022-2028 Abdul Wahid dilakukan secara adat Melayu oleh Lembaga Adat Melayu Desa Teluk Bakau Tak hanya itu, warga masyarakat antusias memberi ucapan selamat dengan papan bunga Bupati Bintan Robi Kurniawan resmi melantik 22 Kepala Desa terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2022 se-Kabupaten Bintan Dari 22 Kades tersebut, salah satunya ada Kepala Desa Teluk Bakau terpilih yakni Abdul Wahid Serah terima jabatan dari Pejabat Kades Zulkarnain kepada Kades Teluk Bakau terpilih digelar di kantor Desa Teluk Bakau Acara disejalankan dengan prosesi penyambutan adat seperti silat tradisi Melayu hingga tepuk tepung tawar Pintan yang diwakili PLT Camat Gunung Kijang Indra Gunawan dalam sambutannya menyampaikan selamat atas dilantiknya Abdul Wahid Ia mengajak agar perangkat desa serius dalam mengawal banyak tugas yang harus dilakukan di pemerintah pusat maupun provinsi yang tentunya dilakukan untuk membangun daerah mulai dari tingkat desa Datuk Wira Musafah Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kahwadid Bintan Yang terhormat, Bapak Pejik Camat Gunung Kijang, Bapak Indra Gunawan Esos Yang mulia, Ketua Lam Kecamatan Gunung Kijang, Bapak Muhammad Hatta berserta anggota yang hadir Sementara itu, Kades Teluk Bakau yang baru Abdul Wahid mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta mensukseskan gelaran pemilihan Pilkades yang telah berjalan aman dan lancar Kabel dan Bintan Ketua Lam Kecamatan Gunung Kijang Ketua Lam Desa Turut Bakau Berserta dadangan pemurus Pohok Pincang Kecamatan Gunung Kijang Para alim ulama Pohok masyarakat Ketik Bandai Wahid khusus Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Kijang Abdul Wahid juga berharap amanah yang telah diembannya itu dimudahkan dalam pertugas.